Bati, ini lo kremernya, bati, kalau ini bati korena, agak krem, agak krem merah, habuk, coklat hitam, lo putih, putih, putih hitam, celana kita pake, lantai bahan ya bro, kanam banget, sepatu-patu kita pake Punya kapal pesiar dan rumah sakit Natasya Wilona jarang pamer harta dan memilih hidup sederhana Tak semua selebriti Indonesia suka memamerkan harta mereka Ada yang bahkan terlihat sederhana meski memiliki harta yang cukup berlimpah Seperti pasangan Ferel Dramasta ini yakni Natasya Wilona kehidupannya sungguh terlihat sederhana Daripada memamerkan harta miliknya sosok artis muda ini justru banyak berbagi harta kekayaannya Natasya Wilona juga dikenal memiliki harta kekayaan yang fantastis Dan meskipun sosok artis muda ini dikenal kaya raya ternyata tak semua bagian rumahnya terkesan mewah Bahkan ada beberapa sudut rumah Natasya Wilona pun terlihat biasa-biasa saja Baru-baru ini diketahui jika kamar Natasya Wilona tak terlalu mewah Tentu saja membuat banyak orang terkesan seorang artis yang bergelimang harta tak melulu pamer kekayaan Bahkan keluarganya ada sebagian yang tak tahu kalau Natasya Wilona memiliki kapal pesiar hingga rumah sakit pribadi Meski disebut memiliki kekayaan selangit Natasya Wilona justru kepergok bahas soal uang pas-pasan Diketahui Natasya Wilona memang disebut memiliki sebuah rumah sakit dan kapal pesiar Tak sampai disitu Natasya Wilona juga disebut-sebut sempat berlibur menggunakan kapal pesiar miliknya Bahkan di artis Rafi Ahmad dan Atta Halilintar juga mengakui kekayaan Natasya Wilona Karena Natasya Wilona itu orang kaya loh Punya kapal pesiar hingga rumah sakit Papar Rafi Ahmad namun di luar kemewahan yang begitu mentereng ternyata terlihat sederhana penampakan kamar Natasya Wilona Melalui Instagram pribadinya belum lama ini Natasya Wilona mengunggah potretnya yang tengah berada di kamar tidur Tanpa sentuhan glamor kamar Natasya Wilona malah terkesan adem ayam Kak Natasya dengan kamar tidur barunya udah bisa request maunya gimana Spraynya mes banget ya ini Tulis Natasya Wilona Melihat unggahan tersebut Ferel Bramasta lawan mainnya pun ikut mengomentari penampakan kamar Natasya Wilona Tidurnya jangan sampai kemalaman ya neng Nanti telat syutingnya besok Tulis Natasya Wilona dengan emoji ketawa Itulah berita yang pertama Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Ayah Ferel Bramasta Ivan Fadila menilai jika putra sulungnya dengan Natasya Wilona selalu melengkapi satu sama lain Artis Ferel Bramasta dan Natasya Wilona dikabarkan kembali menjalin hubungan setelah putus beberapa waktu lalu Anak sulung Ivan dan Fena Melinda ingin melangkah hubungan lebih serius Benarkah? Kedekatan Natasya Wilona dan Ferel Bramasta kembali menjadi sorotan Meski Natasya dan Ferel sudah tak menjalin hubungan spesial Fans mereka berharap keduanya bisa kembali bersama Ayah Ferel Bramasta Ivan Fadila menilai jika putra sulungnya dengan Natasya Wilona selalu melengkapi satu sama lain Banyak hal-hal yang kurang di Ferel Ada yang lebih di Wilona Sebaliknya mungkin lebih di Ferel kurang di Wilona Mereka saling menutupi Kata Ivan Fadila dikutip dari Intens Investigasi Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022 Bahkan Ivan Fadila merestui jika sang anak kembali menjalin hubungan lagi CLBK dengan Natasya Wilona Menurutnya, hubungan yang terjalin antara Ferel dan Natasya membawa ke arah yang baik Merestui karena memang positif Semua perjalanan takdir ya Kalau namanya jodoh apapun yang terbaik buat anak-anak Ferel Kalau sudah menemukan kenapa enggak Ujarnya Natasya Wilona ungkap status hubungannya dengan Ferel Bramasta Sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan Ferel Bramasta Natasya Wilona ungkap hal sebenarnya Wanita kelahiran tanggal 15 Desember tahun 1998 Mengaku hanya berteman Ferel Bramasta Enggak, kita temenan Bersilaturahmi menjaga hubungan baik Tetap bersahabat aja Kata Natasya Wilona Meski sudah tak berpacaran lagi Ferel Bramasta Natasya Wilona akui masih dekat dalam hal menjaga silaturahmi Aku selalu dekat sih Dari dulu ampe sekarang Enggak pernah berubah Maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga ama keluarga tetap baik-baik aja Ungkap Natasya Wilona Natasya kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja dan tidak ada permusuhan Sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan Ferel Bramasta Natasya Wilona ungkap hal sebenarnya Wanita kelahiran tanggal 15 Desember tahun 1998 Mengaku hanya berteman Ferel Bramasta Enggak, kita teman-teman